Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Masih sama, lagi, Pak Adil Ramdhani, Masih Sade, Adi Manu, Masih Adi Manu, Adi Manu, Sotik Adi Manu, Sotik Adi Manu, 2-0, sebuah Sotik yang sangat luar biasa cantik dari Adi Manu, Mampu menganggap keumpulan Indonesia menjadi 2-0, sempat mengembus jawab dari wari 2-0, Dan Indonesia untuk sementara 2-0 atas pelan, para laga uji coba yang penasaran kali ini, Bu Subri. Iya, kembali ya, kecerdikan, kecerdasan para pemain kita, kita lihat Adi Manu melakukan passing, kemudian back pass yang dilakukan oleh Sakara, mampu dimaksimalkan dengan sangat baik, kita lihat pendangan kaki kirinya, masukkan bola, berada di posisi sebelah-sebelah jawabannya. Indonesia dari pemain dengan nomor 2-17, Syahrian Adi Manu. Suh tinggi dari luar kota Kenabi, sekitar 17 meter dari garis gawang waritwa Somsak dari Thailand, mampu menjebol gawang Thailand dari Adi Manu, seharusnya menambah keunggulan Indonesia tersebar menjadi 2-0, maka keunggulan ini harus bisa bertahan, karena jika bertahan tentu saja Indonesia mampu membalas punta. Somsak dari pemain bola, ada Hanisa Gorak, masih Hani, Runtang Kodokan, ada Ketihak, Egi, masih Egi, Egi, cantik sekali, tadi, lakas, Saderam Dari. Sebasan salah tadi, kita rekomen ke goal yang disimptakan oleh Adi Manu, sebuah proses goal yang sangat cantik, luar biasa, Buk. Ya, ada kecerdasan di situ, ya. Bagaimana dia ketika melakukan infanasi kepada Sankara, Sankara melakukan dampai pas, kemudian kesempatan ada dorongan dan dia melakukan jokit. Sebuah-sebuah kecerdasan, ini yang memang sangat diperlukan. Dan goal lagi pemirsa, sebuah goal yang sangat cantik, yang dihasilkan. Menarik buat Indonesia, ya, kembali lagi ya, bahwa kematangan para pemain kita jelas, kita lihat, Sader, dengan kekuatan kaki kirinya, mampu menambah keumpulan Indonesia, dengan skor 3-0. Benar-benar, kaki piri yang sangat ampuh dari Saderam, ya, banyak sekali ya. Kaki Indonesia, di 19-19-19-19-19-19-19-19, goal yang sangat cantik dari Saderam Dhani, menghantam kalan 3-0. Berbekaya cepat sekali pemencaran, huting lagi, berhasil di belakang pemencaran, tapi di ruang saja oleh Saderam Dhani, Muhammad Nge-Safi, dan melakukan penanganan bebas, ada Sumpacai, ada juga wasam malah yang berbicara terkenal di Indonesia, posisi yang sangat baik untuk ditetapkan goal, lapangan sudah berbahaya basahnya, hasil ditempat dan diserdak saja oleh Saderam Dhani ini, yang baguslah depan saja, berhasil di video-video terkenal menutupi penanganan ini. sampai jumpa di video-video terkini, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,